Intro Selamat datang di Urban Mystery Sebelum kita memulai cerita Jangan lupa untuk klik pada tombol subscribe Like dan lonceng Tinggalkan juga komentar Agar channel ini terus berkembang Selamat mendengarkan Urban Legend dari Pulau Nusakambangan Ketika kita mendengar sebuah kata Pulau Nusakambangan Seketika itu pun kita akan membayangkan Sebuah lembaga pemasyarakatan Yang sangat mengerikan dan menyeramkan Posisi pulau yang terisolasi dengan area Yang diselimuti oleh hutan belantara Dan laut sebagai batas pulau ini Yang keberadaannya memang sangat menyeramkan Dan tempat ini berada di wilayah Jawa Tengah Yang terletak di kota Cilacap Dan memang terkenal di masyarakat Indonesia adalah Sebagai tempat para penjahat kelas kakap Yang tinggal di Hotel Prodeo Suasana angker dan seram yang terbangun di masyarakat selama ini Berhasil menyulap Pulau Nusakambangan Menjadikan kesan yang sangat mengerikan Karena hal tersebut Diakini oleh banyak kasus kematian Dari para narapidana Yang dieksekusi karena hukuman mati Selain itu juga Konon banyak kabar tahanan Yang meninggal dunia Ataupun bunuh diri Karena tidak tahan dengan suasana di dalam sana Banyaknya kasus kematian yang berkembang Dan beredar di masyarakat Dari masa ke masa Membuat Pulau Nusakambangan Memiliki kisah yang sangat angker Hampir di setiap sudutnya Salah satu kisah yang melegenda Di Pulau Nusakambangan adalah Mengenai keberadaannya Hantu Mbah Syukur Sesok seorang hantu laki-laki parubaya Yang diyakini oleh masyarakat Pulau Nusakambangan Sebagai puncak dari keberadaan Semua kisah penampakan di pulau ini Yang kata lain Hantu Mbah Syukur Menjadikan sebagai penguasa Atau menjadi sosok yang paling menyeramkan Dari semua kisah hantu lainnya Menurut kesaksian banyak masyarakat di sana Sosok Mbah Syukur ini sebenarnya hanyalah pria parubaya pada umumnya Namun yang membuat horor dan bulu kuduk merinding Adalah hantu tersebut sering menampakkan diri tanpa kepala Alias buntung Dengan lehernya yang masih mengeluarkan darah banyak Yang masih segar Mbah Syukur biasanya akan muncul pada saat malam tiba Terutama pada waktu dan hari-hari tertentu Yang dianggap masih sakral oleh masyarakat setempat Kemunculan Mbah Syukur biasanya muncul di daerah perlintasan jalan hutan Di Pulau Nusakambangan Kisah dari hantu Mbah Syukur ini memiliki banyak versi Menurut sebagian masyarakat Percaya bahwa teror dari Mbah Syukur Berasal dari korban pembantaian pada masa penjajahan Belanda waktu itu Penampakan hantu Mbah Syukur Yang biasa meneror orang di sekitar Pulau Nusakambangan Sebetulnya bermaksud meminta pertolongan Agar dicarikan kepalanya yang buntung dan hilang Menurut versi lainnya juga Hantu Mbah Syukur berasal dari korban tragedi penumpasan PKI Di era jaman Suharto pada tahun 1965 Pada era itu banyak sekali orang yang dibantai dan salah satunya Mbah Syukur Selain penampakan hantu Mbah Syukur Banyak juga penampakan atau kejadian mistis di tempat-tempat Atau di lapas lainnya yang berada di Pulau Nusakambangan Hingga sampai saat ini Di daerah kawasan Pulau Nusakambangan yang mayoritasnya adalah hutan belantara Memang banyak menyimpan misteri dan kisah-kisah yang angker Berbeda di setiap masanya Meskipun era dan jaman sudah banyak berubah Luasa angkernya masih tetap hadir di era Pulau Nusakambangan itu Sampai disini cerita urban legend Dari Pulau Nusakambangan Jangan lupa untuk mendengarkan video urban misteri lainnya Jangan lupa juga untuk like, subscribe, share, dan komen Sampai jumpa di cerita lainnya Selamat malam Terima kasih telah menonton